Hai kembar lima ya ini tiga tiang ini ini tiga tiang lima tiang yang ini tiga tiang sebelah kanan tiga, sebelah kiri dua nah ini dua tiang lah kok beda ya wah itu lah ini orang genep ya dua tiang nah ini dua tiang tiangnya juga buatan genep nih tiangnya udah genep yuk tiangnya, nah ini tiangnya tiang yang gak ada rumahnya buatan genep ini nah makanya ini tiangnya gak genep gini ceklikin kadang tapi ini merokai di sini di sini ngarep ini kurang pas kurang pas kurang pas itu ketemu orang kacahku juga ada sinar matahari jelas cokl 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pemeriksa kita ketemu lagi di sini cokl 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 hari ini kita akan mengecor teras ini gue cokl apa pengecoran tiang teras rumah bangunan minimalis sederhana oke kita saksikan sama-sama kita lihat bareng-bareng nah ini pemeriksa ini sedang dipasang ini apa besi-besinya ini lagi dirakit lah ini kita pakai besi ukuran 8 ini ini kalau selesai masang papan-papan tiangnya ini nanti kita ngecor ini pengecoran tiang bangunan rumah minimalis sederhana ini mirisah Alhamdulillah itu wasyang batak merahnya sudah selesai wuhh ini sekarang kita sedang mengerjakan teras nah ini lebar terasnya 3 meter kali 2 meter ini mirisah dengan tinggi tiang 2 meter setengah nah ini apa tiang double ini sumbar 5 ya nah ini 3 tiang ini nah ini 3 tiang 5 tiang nah ini 2 tiang nah ini 2 tiang nah ini 2 tiang nah ini 2 tiang terasnya nggak genap nah ini kita bikin tiangnya sebelah 2 sebelah 3 ini udah jadinya 5 tiang terasnya ini nah ini nanti apa atasnya dicordak juga jadi nggak pakai atap gendeng ya ini ya terasnya cordak acukur acukur domai uang terus nah ini pekisting tiangnya sudah ini mirisah tinggal balok gantungnya ini lagi dipasang ini panasnya luar biasa ini mirisah jangan lupa nasi semelat nah ini mirisah hari ini kita akan mulai pengecoran teras apa tiang teras ini nah ini mirisah kenapa kok kita bikin video yang terpisah-pisah ini ini mirisah dari mulai pandasi bata merah pasang gunungan karena biar jelas bikin pandasinya seperti apa kemarin pasang bata merahnya seperti apa dan pasang gunungannya seperti apa nanti kalau kita jadikan satu durasinya terlalu panjang namanya kita bikin terpisah-pisah ini rumah apa bangunan minimalis ini ini tahap pengecoran ini ini rencananya nanti di apa ya dak ini mirisah atapnya dak ini nanti di atas jendela kita bikin shopee-shopee ini paling berapa asal ini tuh buka iniliyor ini suku-kuat menangnya itu yang lebih baik yang terlalu kumpulannya yang harus selamat yang hari ini 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 jadi aku merasa kau masih kembali tau-kuin ngelak ini aku dataku siapa patel-patel ku ini ini itu apa yang itu patel-patel itu gandeng ya ini sebab itu tidak ada yang berbeda ya, ya ya, ya kan, bukit juga kok hah? bukit juga kok hah? bukit juga berapa sih? di mana? nanti surat surya oh surya ya, sudah ada gajian hah? sudah ada gajian gajian pengen juga ini apa, tiangnya 5 ini yang satu buat siapa ini tiangnya sisa 1 tiangnya apa ya? apa ya? bukit juga apa ya? apa ya? ya kok gajian lah kenap ini arsitekturnya tuan rumahnya ah, beliau lagi ngaduk ya 5 lah bukit juga kan bukit juga bukit juga bukit juga bukit juga bukit juga oke oke hahaha hahaha link video member tempat content video video nah ini yang sebelah situ kita selesai ini bisa tinggal yang sebelah sini tiangnya nanti habis ini selesai ini kita apa ngecor balok kantungnya dan Alhamdulillah cuaca hari ini tenglangnya masanya terang tidak hujan nah ini bosnya ini setnya ngaduk bos bosnya ngaduk ini perancang rumah minimalis sederhana videonya ini kita udah mulai pengecolan balok gantung ini ini apa tiangnya kita bikin kecil-kecil karena apa ini rumah minimalis ini itu kecil malis itu simpel jadi rumah sederhana minimalis ini Alhamdulillah udah mau selesai ini merah tinggal sebelah sana pengocoran balok gantungnya kalau Oh Alhamdulillah ini pengecoran tiang terasnya sudah selesai Ini tanggal tinggal tahap selanjutnya ini Terima kasih telah menonton